Eksekusi puluhan bangunan kiosk serta rumah tinggal oleh PT. Kereta AP Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung di kawasan stasiun Bandung, Ricu. Penalaman dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri tanpa izin di atas lahan milik PT. KAI. Selasa siang, kericuhan terjadi saat ratusan petugas gabungan dari PT. KAI dibantu TNI Pori, Satpau PP, serta aparat kewilayahan menggelar eksekusi puluhan kiosk dan rumah tinggal di kawasan stasiun Barat, Kecamatan Cicendo, Bandung. Puluhan pemilik kiosk yang menolak eksekusi berupaya menghadang petugas yang hendak mengangkut barang dagangannya. Tidak hanya itu, mereka pun berupaya menghadang dua alat berat yang hendak meratakan kiosk miliknya. Satu persatu bangunan permanen yang sebagian besar telah berdiri lebih dari 30 tahun ini dibongkar. Sementara petugas lainnya mengamankan barang-barang milik warga dengan diangkut ke dalam mobil truk. Kita belum ada sosialisasi, kita ada rapat di anggota Dewan, tapi belum ada titik temu. Anggota Dewan juga menghibur kepada PT. KAI jangan ada pembongkaran, karena ini ranah dari sertifikasinya juga tidak jelas. Sementara pihak Daops 2 PT. KAI mengaku penertiban ini digelar karena 32 kiosk serta 30 rumah tinggal tersebut tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan berdiri tanpa izin di atas lahan milik PT. KAI Daops 2 Bandung seluas 1.600 meter persegi. Rencananya lahan tersebut akan dialih fungsikan menjadi kawasan parkir sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada para pengguna moda transportasi kereta api. Itu kan mereka itu tidak punya bukti ya, bukti kepemilikan. Itu semuanya atas nama kepemilikan PT. KAI, ada sertifikatnya. Mereka sudah bertahun-tahun menikmati di situ ya, menikmati usaha, rumah tinggal, di situ. Lahan seluas 1.600 meter persegi tersebut pada awalnya merupakan milik pemerintah kota Bandung yang dijual kepada PT. KAI pada tahun 1971 lalu. Sebelum menggelar eksekusi, PT. KAI Daops 2 Bandung sempat memberikan 5 kali peringatan kepada warga sejak tahun 2012. Anggi Putra melaporkan untuk NET.